Meski proses penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat melor tiga hari, dapat dipastikan Joe Biden memenangi kontestasi politik ini. Selain data dari Decision Desk HQ, Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat terpilih pada Pilpres 2020. Hasil tersebut sekaligus menghiri masa kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Kemenangan Joe Biden dipastikan pada Jumat 6 November pukul 9.30 pagi waktu bagian timur Amerika Serikat. Dikuti dari Kompas.com, Decision Desk HQ memproyeksikan kemenangan Biden di negara bagian Pennsylvania yang memberikannya 273 electoral votes. Diketahui diperlukan 270 suara untuk memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Sementara itu, Associated Press belum memproyeksikan kemenangan Biden, walau hampir dipastikan. Proyeksi Associated Press akan memberikan 284 electoral votes kepada Biden ditambah dengan negara bagian Arizona. Biden berhasil merebut dan merestorasi kembali Blue Firewall dari tanggal Donald Trump. Blue Firewall sendiri merujuk pada tiga negara bagian Rust Belt, yakni Pennsylvania, Wisconsin, dan Michigan yang selalu kompak membeli Capres Demokrat sejak Pilpres 1992 hingga Pilpres 2012. Namun pada 2016 lalu, Trump berhasil merobohkan keperkasaan Demokrat di Rust Belt. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!